Ketua DPR RI Puan Maharani menangis saat menyampaikan pidato penutupan pada rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019 hingga 2024. Momen itu terlihat dalam siaran YouTube DPR RI pada Senin, 30 September 2024. Puan menjelaskan, dirinya mewakili pimpinan DPR memohon maaf jika mereka memiliki banyak kekurangan. Ia berharap, mereka bisa dapat terus menyempurnakan DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik. Air mata Puan semakin tak terbendung ketika menyinggung pelantikan anggota DPR baru yang digelar Selasa, 1 Oktober 2024. Wajahnya bahkan memerah dan Puan terlihat mengusap air matanya. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami, sehingga dapat menjalankan kedolatan rakyat yang diamanatkan kepada kami. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami selama menjalankan tugas DPR RI. Dan DPR RI akan selalu menyempurnakan diri agar semakin dekat dengan harapan rakyat. Atas nama pimpinan DPR RI, kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja bersama kita selama ini. Tetap menjaga dinamika yang harmonis serta konstruktif dalam menjalankan tugas konstitusional. Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI, terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menjemurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029 dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru serta terus menjalankan komitmennya. Membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.